Terima kasih telah menonton! Maret! Maret, kan? Terus kalian pulang ke sini? Oh iya, 2 tahun setengah. Sama setengah dong. Kan ingetnya kita ke Amerika dulu. Masih 2020. Oh iya, deng. Kembali Solo bareng-bareng. Oh iya, deng. Oh iya, deng. Terus? Udah berubah banget. Terus apa lagi? Kalian udah ngeliat Cittayum Fashion Week kan? Udah dong. Gimana perkembangan fashion di Indonesia tuh? Menurut kamu gimana? Masih tinggi. Kamu suka gak ada Cittayum Fashion Week di ACBD? Keren sih, aku suka. Kayak jadi orang tuh sih. Siapa aja, Bongi? Udah gak usah ngomongin. Bongi sama Roy ya? Roy Kiyoshi. Stavlutin, gue tau gak semua tau namanya? Mami. Tau namanya semua. Best ya, palis tuh. Tapi kalo kamu sekarang Misalnya dateng ke halayak umum gitu, Masih dikenalin orang gak sih? Tanya nih, tanya. Tanya Kak Ismi, kalo lagi. Kemarin gimana ke itu juga ya? Kepik ya? Ada yang kayak gini? Sa'ih! Oh Sa'ih! Kayak gitu. Kamu kenapa sih ikut? Kamu kalo gak ada yang nanya kamu? Rame sih, tapi rame. Pertanya ada yang masih kenal gak? Nih, kalo kamu tuh gak ada berubah-berubahnya lah. Sa'ih juga, ya oke lah. Kalo Pertanya kan berubah banget. Pertanya dulu kecil. Jelek, kumuh. Eh parah banget. Maksudnya sampe sekarang kan gak ada perubahan. Eh, itu dong. Mau lanjut di pinggiran dong. Pertamina dong atau Pertamina? Pertamina ya. Oke, kita ke Pertamina sekarang. Kayak gimana, Teh? Masih ada yang kenal kamu gak sih? Kan kamu udah gede sekarang. Panjang badannya. Yoi, tapi kan sekarang di Instagram semua udah pasti ada yang terupdate. Itu juga kalo apalagi jalannya sebelah Bang Sa'ih. Oh iya. Sa'ih Fateh kasur kolom perenang, langsung gitu. Menang kalo sekarang mantelnya turunin kapal dari jalan. Iya. Kalo ada yang minta foto sama Fateh. Satu orang aja. Mantelnya kasih Patah 200 ribu. Gimana, setuju gak? Enggak, udah ada 200 ribu. Ya maksudnya tiap orang yang datang, 200 ribu, 200 ribu, 200 ribu gitu. Kosong tapi jalannya. Jadi mantelnya taruh di jalan kosong, mantelnya gak merugi dong. Oh iya. Gak serem ya. Enak sekarang di Indonesia. Kayak kembali lagi memorinya ya. Enakan di Indonesia atau di luar nanti? Iya. Semua negara tuh ada special di masing-masing. Iya. Tapi, tapi, yang gak boleh disuka. Tapi kalo paling best ya, top. Kalo dihitungin top sih. Pertama, yang jelas cinta tanah air. Iya. Masih Indonesia. Terus? Kedua, baru. Iya. Pertama, Saudi. Soalnya, berkah. Bener. Baik gak? Bener. Kalo di Madinah tuh pas aku ya, termasuk. Kayak gak mau pulang gitu, Madinah. Kayak adem banget sih. Oh iya, Madinah. Ada dua Indonesia ketiga. Aku waktu itu ke Madinah cuma dua hari. Sayang banget. Adem banget. Kayak ah. Iya. Apa yang paling dikangenin dari Indonesia? Banyak loh. Iya apa? Apa ya? Jangan banyak loh. Lebih ini singkat dong. Kelingkungannya. Kelingkungan. Kelingkungan. Orang-orangnya. Pasti kan beda banget ya. Iya lah, beda banget. Apa bedanya? Indonesia tuh kayak apa ya? Apa bedanya orang Indonesia sama orang kayak misalnya? Oh iya. Terus paling nomor satu juga orang Indonesia tuh beda gitu. Kenapa nih kewelkoman dan ramahnya dan personitinya? Iya. Iya itu yang gak bisa dicari. Itu gak bisa. Jadi kita udah, gue berapa-apa sih? Orang Indonesia masih terbaik. Itu. Paling ramah. Paling ramah. Terus. Paling ikut campur masalah orang. Iya. Maksudnya. Suka membantu misalkan yang mogok. Iya. Pasti dibantuin. Jalan kemana nih. Jalan ke sini gitu. Jalan kemana. Jalan ke sini, ke sini. Bantuin gitu. Tuh orang Indonesia. Maksud aku tuh kayak gitu. Iya kayak gitu. Tapi kamu suka nyaman dengan gitu. Nyaman bah. Maksudnya kalau kamu di Indonesia gitu. Beda sama kamu di luar negeri ya. Kalau di Indonesia kamu terkenal. Kamu terkenal. Kamu hidup kamu diliatin orang. Kayak kalau misalnya kamu bikin salah dikit. Kamu bakal di komen. Ya problemnya itu. Kamu keluar dikit. Kamu pasti ada kamera CCTV dimana-mana. Kayak dari HP segala macem. Ya kayak gitu lah. Tapi enak rasanya. Kayak digituin enak kan. Sebenernya sih. Gak terlalu pikir-pikirin maksudnya gitu. Yang penting kayak yaudah. Enjoy aja ya. Enjoy aja. Lebih banyak enaknya ya. Terus kemana. Nah ini ya. Ini bantarik ngerasain banget ya. Setiap bantarik ke luar negeri. Lepas ke Indonesia. Enggak. Tahun ini berapa kali ke luar negeri ya. Tahun ini. Iya beberapa kali ke luar negeri kan tahun ini. Kemana aja bantarik. Gak tau. Gak tau lupa. Nah. Setiap bantarik ke luar negeri. Itu privilege bantarik ilang. Oh iya. Privilege itu kayak apa ya. Kayak sekarang gak langsung. Privilege ini. Jadi kayak kalau diisi itu kayak. Masuk tau. Iya mas tarik. Hayo masuk masuk. Gitu. Mau pesen apa. Saya ambilin minum ya. Biasanya paling dibantu gitu kan. Iya. Saya ambilin minum ya. Kayak lebih di. Itu gak sih. Kayak lebih di treatnya kayak gitu. Kayak kita. Aduh. Gue raja banget disini. Gue suka orangnya baik-baik banget. Iya kayak gitu lah. Kayak kita ke kerpet luar sama Indonesia. Terlalu datang ibu. Terlalu ya. Ramah banget gitu. Tapi kalau di luar kan kayak. Ada juga yang gak. Saya gak mau ini. Karena kita diterkenal gitu. Misalnya kita misalnya ya. Kita gak bisa bayar. Kita udah bayar sesuatu gitu ya. Misalnya kita lagi beli 9 gitu. Tiba-tiba dompetnya ketinggalan kan. Oh my god. Dompetku ketinggalan mas. Maaf banget nih. Terus ada orang di samping nih. Minta foto gitu. Mas Torin. Boleh minta foto gitu. Mas. Maaf banget nih mas. Saya cuman beli aqua nih. 2.500 mas. Dibayarin. Tris banget. Di gratisin. Bagi dong duit. 2.500. Aku pingin semua orang sebenernya. Yaudah mas ini duitnya. Yuk. Enak aja gitu. Enaknya ya enaknya. Aduh sedek banget. Sedek banget. 2.500 bah emat. Sedeknya gitu ya. Kok gitu? Oh iya maksudnya. Emang itu kan gak adanya. Gak bawa duit. Gak ada niat emat. Gak ada niat niat. Gak ada niat niat. Gak ada niat niat niat. Gak ada niat niat niat. Dari dulu kan. Inget. 600.000 jatuh di latai. Jangan dibilang kayak gitu dong. Oke. Dari orang kalau banter jalan. Gini ngeliatin. Terus. Ternyata dia jadi gini. Cuman kangen juga pas pulang tuh banyak stars ya. Kita ketemu kemana. Heu. Itu lama. Nah kita lihat kan dari tadi jawabannya. Aku kangen banget sama ini. Abangnya ada niat. Sebut 2 orang tuh. Eh karri pasti kangen lah. Mata. Mata sobat Torik. Kan kata bang Torik. Kan kata bang Torik ini. Di Indonesia gini gini. Tapi kan kita pasti kalo keluarga itu sih. Engga tapi emang kayak gitu sih. Maksudnya kayak. Kadang-kadang tuh kalau kalian udah berpisah dari keluarga. Keluarga yang ada di rumah tuh dilupakan. Gak. Astaghfirullahalazim. ah gitu, ah cuman kangen Aminah aku terus, sebelum makan tuh diingetnya Aminah, langsung aja Aminah terus Bang Torik, Bang Atak udah biasa nah nanti saya malah mimpin Bang Torik iya pernah tau mimpin di Madina ketemu jadi kayak satu menye makan ada Bang Torik, ada Kanur, ada Aminah terus lagi bangun nangis serius, mis serius iya lah kecil atau besar? mau tau? se-gi wow kecil banget ya segini lah, emang harus kayak gini harus keluar mobil dulu ya udah keluar deh nih oke ayo coba bilang gede dulu oke, bilang apa? bilang gede, aku sayang ngomongin gede emang sengaja kayak gitu iya sayang ngomongin saya ngomongin se-gede ini iya itu kan liatin orang, ibu-ibu liatin iya ada ibu-ibu liatin ayo ibu-ibu gak keliatan dong kan itu tutup pintunya tapi kamu sayang aku gede kan? iya lah tau gak bang Torik inget kan dulu kita suka berdua terus inget kan sekolah terus kita cuma beda setahun doang guys berarti kamu sayang sama aku kan? sayang lagi kamu sayang gak dong aku? ceket, ceket iya iya tadi paksanya itu harusnya kan Tay? sayang kan? iya sayang dulu tuh banter itu emang terubah kangen ya kita tuh ada setiap hari Sabtu itu kita pasti ke mall bareng-bareng oh iya walaupun kita sama temen kita pasti nonton bareng jam 9.30 kan? bener itu sih yang paling kangenin terus kayak abis itu gak ada terus setiap keluar mall pasti salah tutup iya ya udah tutup dulu mallnya? inget gak? udah gelap, udah gelap, kita udah pulang karena kita nyari mallnya tuh pas udah sepi tapi fans tuh kadang-kadang jadi udah tau banget gitu jadi udah nungguin kan di luar iya, jam 9.30 pasti ada agina lintar nih di mall ini tapi kangen sama starsnya ada di Gansi atau ngepim ya? nah karena Gansi iya 4.30 banget karena Gansi tiketnya lebih murah kan? iya lebih kangen Bang Taurika sama Bang Atta amin lah enggak, harus pilih satu pilih satu pilih satu, sekarang sekarang pilih satu cuman ya nih yang mau jujur dulu kan kalo Bang Atta kan emang udah nikah cuman mas tetap-tetap kaget juga ya kalo Bang Atta dulu kita deket banget kangen kayak satu rumah, dua-dua-dua kok-kok banget aku udah pisah rumah duluan iya udah pisah rumah duluan, terus udah udah, misalnya udah mau keluarga udah mau keluarga gitu cuman kalo Torik kan kita deket aja di Batu udah gini cek, kayak beda banget gitu loh gak ada Torik gitu loh iya, karena dulu biasanya ya Bantori acara gak ada Torik gitu kan iya iya kan terus akhirnya kalian masih tetap lucu gak kalo lagi bersama oh gak jelas udah kayak teriaknya kan ya katanya Pantor di Rengs kan kalian jadi gak lucu ya ketika gak ada Bantori eh, lucu? ada Pate? masih digendong Pate sih tapi gak enak banget gak ada Pantulannya iya kan gak enak kan kalo ada aku kan kamu pasti lucu banget kan kalo misalnya nih, kamu tuh apa-apa-apa kebangsa ya nanti tuh dia kayak ya Allah ini orang kenapa garing banget gitu Pantulannya iya, kebiasaan apa lagi yang kalian kangenin? kalo iya ngonteng barang, ngonteng barang oh perform, iya itu kangen banget kangen banget, perform sama stars iya tapi beli sehari tuh bisa perform banyak kita kerja gitu oh iya perform terus, ntar kira aja apa? aja Army ntar kita ke Gimera terus kayak teriak-teriak sendiri di ruang tunggu iya iya, yel-yel terus bikin konten, kayak ada 200 ribu kamera di belakang karena kayak semuanya punya channel iya bener, semuanya nge-vlog udah gitu kayaknya ya morning briefing aku gak terlalu kangenin disitu terus aku juga kangen banget morning briefing dan preview pas kalian berdua pulang nih apa yang beda di Bang Atta apa yang beda di Bang Tore? dari sifat sama dari sifat sama mau bener-bener atau bener-bener bener-bener jujur? oh jujuratnya sih Bang Atta Bang Atta itu makin sombong ya ah demi apa sih? lebih sibuk ya? lebih sibuk ini gak terlalu banyak dan Bang Atta kurang dah intinya biasanya di siapin pertama itu bener loh Tore iya lebih sibuk sih bener kalian gimana perasaannya? kan waktu itu Bang Atta kan yang keluar dari rumah eh waktu itu kayak pisah rumah dia ada dari rumah sendiri kan iya kita kan kehilangan banget dulu kan pas Bang Atta keluar segala macem dia kayak gitu segala macem sekarang Bang Atta udah pisah rumah juga maksudnya dari secara 2 tahun terakhir kamu kayak gimana perasaannya? aku udah 2 tahun tapi karena kita udah lama di luar negeri gak sama nah iya gimana tuh perasaannya di luar negeri terus kayak kita juga udah pisah rumah kayak gimana rasanya eh gak mau bye-bye-bye dulu sama anak sekolah bye-bye bye-bye assalamualaikum 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 berapet assalamualaikum הר disangka assalamualaikum bye ви ars enak ya terkenal terus ini apa ya? orang paling baik banget senyum senyum gitu kak� hahaha, gue jadi maul aduh gitu ya waktu itu, sesei banget bawa daging di tangan aku kenapa kalian udah di Jakarta pun, maksudnya udah sama Bang Tori kenapa gak sering ketemu sama Bang Tori kenapa Bang Tori gak ada di kita oh iya, Bang Tori sibuk salah Bang Tori, salah siapa? sibuk, salah ntar nyekitin Bang Tori hari ini, besok, Bang Tori kiri diri nih, Bang Tori ada ini, Bang Tori enggak, kayak kamu dimana, kamu dimana ayo sekarang ngumpul, segala macam, tapi di grup gak dibalas apa-apa enggak, sampai kita udah kini, Bang Tori gak balas enggak, padahal kita kayak mantan itu udah tanya di grup eh, kesini yuk padahal kayak mantan ngumpul sama bareng sama kita gitu eh, sebenernya gak usah berantem mending kita sendiri, kalau tadi kita pelukan aja eh, ketutup kamu kayak vlogger baru gimana kalau kita pelukan aja gak usah berantem? eh? kalian itu bakal balik lagi ke luar negeri atau kalian bakal di Indonesia? kenapa? di Indonesia lagi atau bakal balik lagi ke luar negeri? kalau lama di luar negeri sih enggak gitu-gitu amat sih, kayaknya kalau gak ada lockdown gak ada itu-itu sih lah luar negeri kita bentaran doang di Indonesia guys di Indonesia ya? jadi guys, Gina Lintar for good di Indonesia ya jadi buat temen-temen yang nanyain ini banget sih enggak kita for good sih, enggak sampai setahun gitu tapi kita tetep suka lalu jalan-jalan soalnya iya, aku juga tetep ke luar negeri Bang Atta juga tetep jalan-jalan maksudnya stay-nya bakal di Indonesia atau bakal di Malaysia lagi atau bakal di Dubai atau bakal di Uzbekistan dimana gitu kalian stay-nya nanti di Indonesia di Indonesia ya juga gak pasti di Indonesia lah guys emm cuma kita emang family love traveling gitu loh kita mungkin agak keluar sekarang kita di Indonesia gimana perasaan kalian ketika Bang Atta nikah? Bang Atta nikah tapi kalian gak ada di Indonesia perasaan itu kayak gimana? sedih banget kayak gimana sih rasa sedih? soalnya kan kita dari dulu udah dream pengen banget ke pendekaan Bang Atta terus ada yang diingit gak? jadi wedding singer adiknya jadi wedding singer adiknya jadi panditia adiknya jadi panditia udah kayak adiknya itu udah kayak suatu adiknya tuh dream padahal yang ingin lihat ke gang keluarga ya gang keluarga itu parah jadi dulu kan kita sering datang ke nikahan itu ngomong kayak gitu terus gimana pas ngeliat Bang Atta ayah bang Atta nikah kita sama satu rumah, kita semua nangis iya malu-malu gitu liat-liin lah, kita tuh kayak gak tau, aku sendiri waktu itu perasaan kalian kayak gimana sih? udah, nangisnya kayak gimana sih? sedih banget lah atau kayak harus di presisi banget ya sedih banget sedih banget, sebenernya bener-bener nangis kayak gak bisa di ucapin gitu terus kayak gak nyangka gitu terus kita nonton live nya jangan jadi kayak terus akhirnya kalian ketemu terus kalian akhirnya ketemu gitu kan? itu kan di Turki nangis ya itu parah, itu kayak bener-bener tuh gak nangis nah terus ada Amina lahir, kalian juga lagi gak ada kayak gimana rasanya? makin lebih sedih juga kayak sama lah kayak aduh kalau misalnya nanti mau turun nikah, kalian bakal ada di Indonesia atau di luar negeri juga? pasti gak kita mau dateng eh, dengerin dulu nanti kalau bantorin nikah kalian bakal ada di Indonesia atau di luar negeri juga? kan gak tau, kita tergantung jadwal lu punya nikahnya kapan besok? ya kalau bantor besok berarti ada kan? ada, ada bantor besok nikah deh kayak gitu dong kalau di dealin langsung orang info temen udah siap bantorin udah siap nikah aku gak tau jadi bantorin ini pengen nikah cepet sama nikah lambat ini mau enjoy dulu atau langsung nikah? kalau udah selanjutnya kayak gimana? kalau nanti ada jodoh yang pas jodoh yang pas dan udah se... 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 se jiwa se badan se frekuensi baru nikah lah guys kalau boleh next minggu nikah lah gak gitu dong ya biar kayak abim ya udah 2 hari lagi bukan, bukan kayak gitu maksudnya ya seminggu ya ya tidak gitu jadi mulut bantorin, jodoh bantorin bakal... ketika masih bantorin nikah pengen kapan? estimasi target? gak tau sih aku 7 orang gitu oh gak tau? serius? gak tau bukannya waktu itu mintanya 25-24 makanya sekarang kan udah 23 ini artinya berapa hari tuh? 2 tahun setahun yaudahlah, kasihapin ya? yaudahlah kamu siapin di gudung mana? sini aja nih di mana? disini apa ya? ini katanya kamu oh keremoni, kasih 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 nih kalo misalnya bantorin udah deket sama cewek kamu pengennya bantorin kenalin atau gak usah dikenalin? lah itu mah... kok mana kita tanya? bantorin kah? bantorin mau kenalin apa enggak? bantorin pengen dikenalin tapi kalian pengen kenalan gak? sama? ya sama siapapun itu kita tuh selama siapapun udah bantorin deketin tuh baik mah iya kalo ntar kita mau kayak nih, deketin Kalip apa nih? soalnya kan kayak kalo misalnya kita udah deket sama cewek kan bantor udah deket sama cewek itu kan pasti gak harus diliatin sama keluarga dulu kalo misalnya keluarganya suka ya berarti gas dong kalo misalnya gak suka gimana? tapi ngontoriknya aja belum tau pengen nikah aja langsung apa enggak? iyaa kita kan harus mengusahkan rasanya balik yakin gak sama pasangannya gitu ngontorik yakin dari doang torik gitu iya gitu ntarik bisa merubah semua bisa jadi kepala family enjay ada family torik gila namanya apa nanti familynya? tau loh Thor Kingdom Thor Kingdom? atau Asgard Asgardians gak sih? Asgardians ih keren sih Asgard ih keren udah nanti temanya Asgard aja balikannya atau Averagers aja gak sih? kayak orang gak tau pake baju air main gak sih? bener lucu banget gak sih Asgardians Asgardians nanti Abi pake pake baju Ordin Patai dateng pake kuda pake gak ada sahibnya gitu heheheheh nah gitu gitu tapi lucu tau Abi pake Oden Umi pake istrinya Oden yaudah kita sekarang masuk dulu sudah sampe guys sir 77 hem say taw nam nam ny